Presiden Jokowi buka suara soal tudingan adanya kecurangan di kontestasi Pilpres atau Pemilu 2024. Ia mengatakan pembungutan dan penghitungan suara pemilu dilihat oleh banyak saksi dan aparat, sehingga kecil kemungkinannya terjadi kecurangan. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan Jokowi saat ditemui di G-Expo Kemayoran Jakarta, Kamis 15 Februari 2024. Menurut Jokowi, adanya banyak saksi dan aparat bakal menghilangkan kecurangan dalam pemilu. Namun Jokowi menyatakan bila ada yang memergoki kecurangan itu dapat langsung melapor ke Bapak Aslu. Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut dugaan kecurangan juga bisa dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Jokowi menegaskan agar orang-orang tak berteriak curang tanpa adanya bukti. Ia memperingatkan agar langsung membawa bukti dugaan kecurangan itu ke Bawaslu maupun MK. Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS, di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Karena terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada, betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK.